Keper FC Dallas Martin Paes usai jadi WNI, popularitas meroket, dicintai banyak orang. Kini, Paes sudah memiliki jutaan pengikut di media sosialnya. Ia juga selalu mendapatkan pesan-pesan positif dari masyarakat Indonesia. Keper yang berkiprah di Liga Sepak Bola Amerika Serikat, MLS, itu merasa senang dengan banyaknya cinta yang ia dapatkan. Paes tampil sebagai starter dalam laga Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 10 September 2024, malam. Paes tampil apik di pertandingan tersebut hingga laga tuntas dengan skor 0-0. Paes tercatat menggagalkan total 5 peluang emas Australia. Performa itu membuat Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match. Baca artikel Detik Jatim, Jibiodata Martin Paes, keeper Indonesia yang tampil gemilang lawan Australia. Dalam laga teranyar, Martin Paes kembali turun sebagai starter saat FC Dallas menghadapi Orlando City pada pekan 31 MLS. Minggu, 29 September 2024, bertanding di Stadion FC Dallas, sang tuan rumah tanpa kesulitan menahan gempuran tim tamu sejak awal laga bahkan, FC Dallas sudah harus tertinggal lebih dulu saat pertandingan baru berjalan 18 menit lewat sontekan Ramiro Enrique. Selepas jeda, gawang Martin Paes kembali kebobolan pada menit 51, melalui sontekan Rodrigo Schlegel. 4 menit berselang, Facundo Torres kian memperburuk kondisi FC Dallas setelah mencetak gol ketiga buat Orlando City. Jelang pertandingan terakhir, FC Dallas akhirnya bisa mencetak gol hiburan menit 78, lewat tendangan penalti Paul Arriola. Gol tersebut jadi penutup di pertandingan ini, FC Dallas pun terima nasib gagal raih poin dari kandang sendiri. Jelang pertandingan terakhir, FC Dallas akhirnya bisa mencetak gol hiburan menit 78, lewat tendangan penalti Paul Arriola. Gol tersebut jadi penutup di pertandingan ini, FC Dallas pun terima nasib gagal raih poin dari kandang sendiri. Pas calaga, kekalahan telak dari Orlando City membuat para supporter FC Dallas kecewa berat. Melansir dari akun X Resmi Klub, banyak fans yang meminta manajemen merombak total squad FC Dallas dan melepas sejumlah pemain. Aku pikir harus ada empat pemain yang dilepas musim ini. Sudah waktunya untuk Yesus Ferreira pergi, dia ucap salah satu fans. Bisakah seseorang yang benar-benar peduli tentang kemenangan membeli tim ini, dia kesah fans lain. Apakah semua pemain memesan liburan pada babak pertama, kritik supporter FC Dallas lainnya? Sementara itu, kekalahan di pertandingan tadi membuat FC Dallas melorot ke urutan 10 klasemen MLS wilayah barat dengan torehan 37 poin. Mereka saat ini berjarak 7 angka dari Portland Timbers yang berada di posisi 9 atau batas lolos playoff. Sedangkan bagi Martin Paez, lagi hari ini merupakan capsnya yang ke-104 buat FC Dallas sejak pertama gabung pada 2022 lalu. Kekalahan telak yang dialami oleh FC Dallas ini membuat sedih para pendukung tim nasi di tanah air. Berbagai macam komentar mereka lontarkan, di antaranya, para BFC Dallas sedang bermain dagelan, ada juga yang komentar. Dan masih banyak komentar ke lainnya, sebab yang kecewa dengan kekalahan ini, bukan saja supporter FC Dallas yang ada di Amerika Serikat, tapi juga pendukung Paez yang ada di tanah air. Harapan kita semua, pendukung tim nasi tanah air, jangan sampai kekalahan FC Dallas tidak mempengaruhi mental Martin Paez yang akan berlaga beberapa hari lagi. Menghadapi Bahrain, Garuda sedang mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi. Jayalah Garuda, Jayalah Indonesia!